Hai semua ketemu lagi di channel Ikebus Pita Di video kali ini aku mau bikin ide jualan yang unik dan kekinian lagi Ini belum banyak yang jual, cocok sekali untuk menutang kecil untuk ide jualan di bulan puasa nanti Nah buat yang penasaran gimana cara buatnya yuk langsung aja simak videonya hingga selesai Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Terima kasih Pertama-tama aku siapkan roti tawar sebanyak 10 lembar Ini beserta kulitnya aku pakai semua ya Kemudian ambil pisau atau gunting Lalu untuk roti tawar ini akan aku potong bentuk kota-kota kecil Nah bisa dipotong menggunakan gunting dapur biar lebih mudah Pertama aku potong seperti ini memanjang dulu biar nanti memotong lebih kecilnya itu lebih gampang Oke kurang lebih segini ya Di tahap ini kita lakukan hal yang sama potong semua roti tawarnya hingga semuanya habis Nah selesai roti tawar dipotong kayak gini kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu Oke lanjut ya disini aku mau bikin bahan flak Masukkan 3 bungkus bubuk minuman Untuk bubuk minuman bebas sih mau pakai merk apa aja bisa pakai marimas, nutrisari atau pop es ya Coklat atas juga boleh Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena ini tujuannya supaya mengentalkan Tambahkan juga 1.4 sendok teh garam halus biar ada rasa gurihnya 1.4 sendok teh vanila, kalau nggak ada vanila bisa diganti pakai vanili ya Lalu yang terakhir masukkan 500 ml susu cair Biar warnanya sedikit agak cerahan Ini aku tambahkan dengan pewarna makanan warna hijau muda Ini nggak usah banyak-banyak warnanya cukup 2-3 tetes aja Nah aduk sampai warna hijaunya kecampur rata Kalau udah kecampur rata langsung aja ini kita masak sampai membibi Dan nanti flanya ini akan berubah menjadi mengental Nah untuk memasaknya silahkan teman-teman pakai api sedang aja Sambil terus diaduk kayak gini supaya tidak ada tepung maizena yang menggumpal di dasar panci ya Terus aja diaduk kayak gini ini sampai mendidih Nanti setelah mendidih dia akan mengental dengan sendirinya ya Nah ini sudah agak mengental Ini udah mateng aku matikan aja api kompornya Aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang Kalau udah kemudian kita mau tuang ke dalam cup puding ukuran 90 mili Ini dituang 1 per 4 cup aja ya kayak gini Nah kalau untuk ide jualan seperti biasa aku jual per cupnya ini Rp. 2.500 ya Untuk harga jualnya silahkan disesuaikan aja dengan modal yang kita keluarkan Dan biasanya setiap daerah juga beda harga ya Kalau udah kita masukkan potongan pati tawar yang sudah dipotong kecil tadi Ini kita masukkan sampai penuh kayak gini Dan ini dinikmati pas dingin itu rasanya enak banget temen-temen Jadi lebih enak dimakan saat dingin Cocok banget untuk takjil buka puasa ya Jadi bisa jadi peluang di saat bulan puasa nanti Oke di tahap ini kita lakukan hal yang sama Masukkan semua roti tawarnya hingga penuh kayak gini ya Sampai selesai Nah setelah selesai rotinya dimasukkan Ini kita siram lagi diatasnya menggunakan si shufflingnya yang tadi Ini dituang sampai kerendam aja kayak gini ya Untuk flak kalau temen-temen mau pakai yang rasa original Tanpa bubuk minuman juga boleh Kalau mau pakai susu aja Tapi biar ada rasanya buah-buahan bisa pakai bubuk minuman ya Oke kita tuang semua flaknya kayak gini sampai selesai Selesai dituang flak Ini udah kerendam semua untuk roti tawarnya Kemudian silahkan bisa ditoping Nah untuk menopingnya disini aku menggunakan keju Untuk toppingnya sih bebas aja Bisa menggunakan spikel loaf atau mesis coklat Tinggal disesuaikan aja sama selera dan stock topping yang ada di rumah aja Ini sebetulnya sangat simpel Bikin biset kayak gini ya Ansar kita itu telaten Bisa untuk ide jualan Insya Allah untung banyak setiap harinya temen-temen Oke ini kita topping semuanya hingga selesai Biar kelihatan lebih menarik lagi Aku topping lagi di atasnya menggunakan coklat chip yang warna-warni kayak gini Tuh jadi kelihatan lebih menarik ya Anak-anak pasti suka banget nih Nah ini bisa ditoping juga ditambahkan coklat chip coklat Pokoknya ditopingnya sesuai selera aja sih ya Dan disesuaikan juga dengan harganya Biasanya kalau banyak toppingnya kayak gini Untuk harganya bisa lebih mahal lagi ya Jadi dinaikin lagi Kalau mau yang ekonomis cukup ditoping dengan satu topping aja Misalnya keju atau mesis aja Oke ini udah selesai Dan langsung aja setelah selesai kita cobain ya Ini belum masuk kulkas Tapi kita cobain dulu Nanti setelah dicobain akan aku masukin kulkas Supaya rasanya lebih enak lagi Biasanya ini akan lebih enak lebih segar dimakan saat dingin Oke ini kita cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Mantep banget Ini flanya lumer manisnya pas Rasa buah melonya itu enak banget Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh